8 Langkah Bertahan Dari Pelecehan Narsistik Jika Anda harus hidup dengan orang narsistik di sekitar Anda, ada beberapa strategi yang dapat Anda lakukan untuk melepaskan diri dari kendali mereka. 1. Jangan Terpancing Dengan menghindari provokasi mereka, Anda mendapatkan kembali kendali dan melindungi kesejahteraan emosional Anda. 2. Menolak Tanggung Jawab Yang Bukan Bagian Anda Kenali apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Anda dan tolak kesalahan atas perbuatan mereka. Ingatlah bahwa perbuatan mereka adalah tanggung jawab mereka. 3. Tidak Ada Lagi Alasan Untuk Membenarkan Perilaku Berbahaya Mereka Tetapkan Batasan Untuk Melindungi Diri Anda Sendiri Ingatlah Pelecehan Adalah Pelecehan Kita bisa memahami masa lalu mereka tapi itu bukan alasan untuk terus melakukan kejahatan. 4. Sadarilah bahwa perbuatan mereka adalah tentang mereka, bukan tentang Anda. Jangan Diambil Hati Setiap Perbuatan Beracun Mereka 5. Dengan Berdiam Diri Tidak Membiarkan Diri Anda Terpengaruh Dengan Perilaku Mereka Anda Menciptakan Batasan Yang Tegas 6. Kembangkan Kemandirian Anda Ambil Kembali Otonomi Anda dan Bangun Kehidupan Yang Tidak Bergantung Pada Sinarsistik Terutama Dalam Hal Keuangan 7. Edukasi Diri Anda Dengan Memahami Tentang Pola Narsismenya Sehingga Anda Bisa Menghindar Dari Setiap Drama Yang Mereka Ciptakan 8. Manjakan Diri Anda Dengan Self-Care Prioritaskan Aktivitas Yang Memberi Anda Kegembiraan Terhubung Kembali Dengan Hal-Hal Dan Orang-Orang Yang Anda Cintai Terhubung Kembali Dengan Hal-Hal Dan Orang Yang Mereka